Ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Falah. Bisa lima tahun dari Bekasi, hafalat tiga juz. Karena bila berkomentar untuk Falah, Falah mohon lebih semangat lagi. Karena kurang semangat, jadi tadi ada yang lupa. Perhatikan juga pengaturan nafas. Di tantangan kedua untuk Falah, perhatikan huruf H. Selanjutnya kita menuju ke Raya, tujuh tahun dari Sampang, Madura. Hafal empat juz. Saya Yazen berkomentar untuk Raya. Bacaannya kuat, taswitnya luar biasa. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kita menuju ke Fahri, tujuh tahun dari Malang, hafalat empat juz. Abi Amir berkomentar untuk Fahri. Fahri ini mengeluarkan semua energinya. Jempol untuk Fahri. Jempol untuk Fahri. Kita menuju ke Azka, tujuh tahun dari Jakarta, hafal lima juz. Karena bila berkomentar, suara Azka ini indah. Kuruf Ain bedakan dengan Hamzah. Mad panjang kurang pas juga. Perhatikan Mahroj Rho yang dekat dengan lam. Di tantangan kedua, perhatikan tebal tipisnya huruf. Kita menuju ke Fahri, lima tahun dari pati, hafal tiga juz. Tapi Abi Amir melihat, Fadel ini sebetulnya orangnya mau diperbaiki dan siap diperbaiki. Dan itu tanda orang sukses. Dan dari saya ya Zen, ada huruf yang harus diperhatikan, yaitu huruf lam. Kita menuju ke Medina, tujuh tahun dari pati, hafalan sembilan juz Al-Quran. Karena bila berkomentar, huruf sukun jangan dikasih jeda. Perhatikan tebal tipis hurufnya juga. Kol-kolahnya tadi kurang jelas. Dan di tantangan kedua, huruf sukun kembali masih diberi jeda. Mohon diperhatikan. Namun Abi Amir melihat Medina ini semangatnya luar biasa. Dan dari Syekh Hazen, sama seperti Fadel. Untuk Medina, perhatikan huruf lam. Tersisa dua peserta. Fadel dan Fala. Keduanya unik, keduanya selalu tampil polos apa adanya. Tapi kita akan kehilangan salah satu di antara mereka. Apakah yang harus pulang dan berpisah dengan teman-temannya. Sesama penghafal Al-Quran di Afis Indonesia ini. Adalah Fadel. Tampak gelisah sekali Fadel di sana. Ataukah yang pulang adalah Fala. Berat rasanya Kervan akan segera membacakan. Di antara Fadel dan Fala hari ini. Yang harus pulang, dia adalah... Mohon maaf. Yang pulang adalah... Fala pulang. Dia justru bersujud syukur. Dia bersyukur apapun yang terjadi di hidupnya nanti kelak. Tapi sekali lagi. Fala ini bukan kalah ya. Kamu pemenang. Kamu bisa mengantarkan orang tuamu ke surga dengan mahkota yang paling bersinar. Tangisan ini bukan tangisan kekalahan. Ini tangisan perpisahan. Fala hebat. Fala soleh. Coba. Kak Irfan tahu kamu so semangat. Coba. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Sayanglah. Hasil hari ini. Kepala yang harus pulang. Siapa yang pulang esok? Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sini. Terima kasih.